Jumlah warga di Pulau Rempang bentrok dengan aparat gabungan Polri dan TNI terkait dengan pembebasan lahan Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo mengimbau agar musyawarah dan sosialisasi diprioritaskan, masyarakat bentrok warga dengan aparat. Inilah suasana bentrok antara warga Pulau Rempang dan Galang di Batam dengan aparat TNI dan juga Polri. Warga berusaha menolak kedatangan petugas gabungan tim terpadu pematok lahan memulai relokasi warga yang hendak masuk ke wilayah kawasan Pulau Rempang dan juga Galang. Untuk aksi warga, petugas menembakkan gas air mata atau water cannon dan Kapolri Jenderalis Tio Sigit Prabowo menyebut prioritas untuk musyawarah diperlukan. Masalah ini bisa segera terselesaikan. Karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian musyawarah memfakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Kami akan melakukan pindakan hukum yang tegas bagi anda yang melakukan perlawanan. Pasca bentrok antara warga dan tim terpadu gabungan suasana di Pulau Rempang kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau mulai kondusif. Tim terpadu gabungan menyisir ke kawasan Pulau Rempang pada Kamis malam. Tim terus maju untuk membuka 16 jalan yang sempat. Dalam pembukaan jalan ini, tim gabungan sesekali melepaskan gas air bata. Sebagian warga sudah kembali ke rumah mereka masing-masing. Aparat mengimbau dengan semangat kepada masyarakat kita sehingga terjalin kerjasama yang baik. Karena memang panjang jalan cukup panjang tadi yang sempat tertutup, sehingga kegiatan pengamanan itu harus kita berproses melalui jalan yang sempat terhalang arus lalu ditasnya. Dan sampai terakhir sore tadi, semua aktivitas kegiatan masyarakat sudah berjalan kembali dengan baik dan normal.